Halo guys, Assalamualaikum Saya ingin memasang aplikasi Namun keluar seperti ini Aplikasi tidak terpasang Nah, mungkin saja kalian juga mengalaminya Kalian mendownload sebuah aplikasi Namun ketika dipasang Tidak bisa dan keluar Aplikasi tidak terpasang Nah, kali ini saya ingin mengatasinya Maka dari itu simak video ini Baik-baik, oke? Oke, saya akan mempraktekkan Dengan dua HP ya Ini HP lama dan ini HP baru ya Jadi mungkin saja HP kalian berbeda ya Saya akan menggunakan HP lama dulu ya guys ya Karena ini akan berbeda guys Pertama saya akan Menginstall sebuah aplikasi ya Mencoba menginstall ya Yang sudah saya unduh disini Oke, nah ini saya akan menginstall Pixai Pro ya, Pixai Nah, maka muncul seperti ini guys Pemasangan dicekal Nah, jika kalian keluar seperti ini Kalian silakan klik saja setelan Lalu akan dialihkan ke pengaturan Namun ada juga yang tidak keluar menu setelan seperti ini guys Jadi kalian harus mengatur secara manual di setelan HPnya ya Oke, kita keluar dulu Saya akan memberitahukan Kita ke setelan atau ke pengaturan HP Klik Lalu kita gulir ke bawah Cari tab keamanan guys Keamanan Nah, ini Keamanan klik Ini ya Klik Nah, lalu kita Ke sumber Tidak dikenal ini guys Nah, ini ya Kita klik aktifkan ya Atau hidupkan Onkan Oke Kita klik oke Kalau begini Nah Maka semua yang kalian download Dari sumber manapun Bisa kalian install Dengan mudah guys ya Namun ini untuk HP lama guys Sangat mudah seperti ini Nah, kita akan mencoba menginstall yang tadi ya guys ya Maaf, ini salah Di file manager Ini file manager Nah, ini ya Kita install Nah, ini Kita pasang Oke Oke Masih loading Nah Maka berhasil guys ya Kita cukup membuka Dan aplikasinya sudah terpasang seperti ini guys Oke Lalu dengan HP yang baru ini agak beda guys ya Kita kesetelan Sama kesetelan Namun ini agak beda Ya Oke Kita kesetelan Atau pengaturan HP Lalu kita ke Keamanan Ini Sama Nah Kita gulir Cari Penginstallan sumber Tidak dikenal Ini ya guys Penginstallan sumber Tidak dikenal Nah Disini Beda dengan yang tadi guys Ini Kita harus satu persatu Beda dengan yang ini ya Ini Harus satu persatu Dari mana yang kalian akan install Akan kita izinkan ya Seperti halnya ini Dari Chrome Jadi kita Jika mengunduh dari Chrome Bisa di install guys ya Lalu saya akan cari lagi ya Sepertinya ini Manager pengunduhan Bisa Oke Ini share it Sudah ada ya guys ya Ini sudah saya jentang Tadi Lalu perambahan Bisa Kalau mau diaktifkan Tapi saya tidak mau Dengan perambahan ya Saya tidak menggunakan perambahan Lalu Manager file ini Sangat Penting ini ya Kita izinkan ya Nah oke Mungkin seperti ini saja ya Saya ya Oke Kita akan mencobanya ya Kita keluar dulu Nah disini saya akan mencoba Memasang aplikasi dari share it ya Tadi saya dikirimi teman Di share it ya Pixel flow Oke kita ke lokal Lalu kita cari Ini ya Pixel flow ini Nah ini kita klik Kita pasang Oke Masih loading Nah kita install Oke masih loading guys Oke agak lama ya Nah ini ya Kita buka Nah ini ya Oke masih Mendeteksi ini Nah ini Memerkesa keamanan Oke kita buka Dan Berhasil guys Jadi sangat mudah ya Silahkan mencobanya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa